Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam syahat untuk kita semua untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kemarin kita mendapatkan informasi atau berita yang kalau dibilang lucu, lucu, tetapi dibilang serius, serius. Berita ini bersumber dari kejadian pada acara Rapat Nasional Partai Demokrat, di mana SB kala itu menyampaikan sesuatu hal yang mengejutkan publik, terutama di lingkungan pemerintah Republik Indonesia, bahwa dalam pernyataan SB mengatakan kemungkinan terjadi atau cendung akan terjadi kecurangan di saat pemilu tahun 2024 nanti. walaupun pelaksanaan pemilu itu masih jauh, bahkan lebih dari satu tahun. Sekarang 2022, sementara pemilunya 2024. Kalau dihitung dari sekarang pada hari hanya pemilu itu, ya kurang sedikit daripada dua tahun. Namun SBY saat ini sudah bisa memprediksi bahwa akan terjadi suatu sistem atau suatu persekongkolan oleh pihak-pihak tertentu yang akan mencurangi proses pemilu tersebut. Ucapan SBY ini merupakan tamparan yang keras terhadap Partai Penguasa saat ini. Dan hal ini direspon oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDI Perjuangan Hasto. Apa yang dikatakan Hasto? Hasto menjawab pernyataan SBY itu dengan data-data valid dengan bukti-bukti yang valid iaitu terjadinya kecurangan pemilu dikala SBY sedang berkuasa. Pemilu 2009 yang dibicarakan oleh Hasto tersebut membuka aid SBY sendiri bahwa terjadi kecurangan yang paling parah selama Indonesia berdiri. Untuk mengetahui hal tersebut mari kita tonton video pernyataan Hasto pada saat Sumpah Pers untuk menanggapi apa yang dikatakan SBY. Ayo mari kita saksikan bersama. mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres Cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil itu bukan hak mereka pemilu adalah hak rakyat hak untuk memilih dan hak untuk dipilih yang berdaulat juga rakyat dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu bukti konferensi pers dari kami tetapi sebelumnya pada kesempatan ini kami mengucapkan duga cita yang mendalam atas wafatnya Profesor Asimardi Asrat Tua Dewan Tua Dewan Pers beliau sosok yang sangat dikenal sebagai pejuang moderasi Islam beliau adalah akademisi yang sangat kritis yang memberikan keteladanan bagi kita semuanya pendapat dari Prof Asimardi selalu menjadi referensi karena kuatnya disiplin dalam kebenaran akademis juga pandangannya yang sangat objektif serta keberaniannya menjaga jarak dengan kekuasaan membuat Prof Asimardi sebagai pejuang intelektual Islam yang sungguh kami hormati jadi perjuangan sungguh berduka cita atas wafatnya beliau kami mendoakan Prof Asimardi dan semoga Kusmur Fatimah semoga dilancarkan jalannya dan keluarga yang ditinggal mendapat penghiburan dan penguatan kita sangat kehilangan tokoh seperti Prof Asimardi Asral tersebut dan semoga segala sesuatunya dapat dilancarkan terima kasih kemudian yang kedua teman-teman pers semua asal didampingi oleh Pak Eko Suwanto Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009 mengapa saya perlu menanggapi itu karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBI dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat bagi kami Rapat Pimpinan Nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran bukan didasarkan pada fitnah pada ambisi atau berbagai informasi yang tidak tepat apa yang Pak SBI sampaikan yang pertama mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur sekiranya penegarawanan beliau dikedepankan apa yang yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat menyampaikan suaranya dan kemudian yang kedua konon akan diatur adanya dua pasang calon seluruh pengamat politik bahkan juga Pak Surya Paulof menyampaikan analisisnya pemilu 2024 paling tidak ada tiga atau empat calon dan kemudian tiba-tiba Pak SBI sudah mengakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon disini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden HBY tentang pentingnya membangun pemerintahan yang efektif tentang pentingnya bahwa Presiden yang pakai Presiden terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat tetapi juga memiliki basis dari pahalian yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimum sebesar 20% kursi di DPR yang disebut sebagai Presiden Sial Tersebut Nah sehingga kecukupian yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut Presiden Sial Tersebut juga memastikan adanya stabilitas politik pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat Presiden dan wakil Presiden kita tahu pada pemerintahan Presiden Jokowi Bapak Jika pada tahun 2014 yang hanya mengandalkan dukungan minimum 20% suara 20% kursi lebih itu pun di dalam konsolidasi kekuasaan pemerintahan kita tahu bagaimana terjadi mobilisasi kekuasaan yang luar biasa di parlemen sehingga Pak Jokowi dan Pak Jika yang dipilih oleh rakyat kemudian dilakukan berbagai bentuk penghadangan di DPR sehingga pimpinan DPR dan seluruh alat kelengkapan DPR berasal dari partai yang bukan pendukung Pak Jokowi Jika ini tentu saja merupakan kecelakaan di dalam demokrasi bahkan itu merupakan tsunami dalam demokrasi ketika suara dari rakyat melalui pemilihan presiden secara langsung ternyata tidak senafas dengan apa yang terjadi di parlemen akibatnya pemerintahan Pak Jokowi Jika memerlukan waktu satu setengah tahun untuk melakukan konsolidasi politik karena itulah apa yang disampaikan oleh Bapak SBI dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur dan kemudian dari demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta kita bisa memahami bagaimana seorang ayah untuk mendorong anaknya misalnya tetapi harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidensial threshold itu merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu karena sudah berulang kali dilakukan judicial review dan kemudian makamah konstitusi menetapkan tetap pentingnya presidensial threshold untuk memastikan agar pemerintahan berjalan dengan efektif memiliki basis yang kuat dan juga stabilitas politik pemerintahan itu kemudian berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan presiden Jokowi dengan kata-kata batil kata-kata jahat itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu kehadapan inilah yang kemudian kami kritik apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu hal ini yang kita lihat fakta-faktanya karena itu saya sengaja pada konferensi pres ini menggunakan baju bergambar burung garuda ada tulisan Indonesia kemudian dikerahnya warnanya merah putih ini agar yang keluar dari kerongkongan saya ini betul-betul suatu politik kebenaran betul-betul untuk meluruskan dengan baik dengan etika politik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden SBY kami tidak ada niatan buruk sedikit pun karena itulah kami menggunakan simbol Indonesia merah putih dan juga garuda Pancasila agar terhadap pemimpin-pemimpin nasional di dalam situasi di mana rakyat menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tekanan-tekanan global perang Rusia Ukraina dampak pandemi COVID-19 juga belum usai semua menyampaikan hal-hal yang positif dan terkait dengan rapat pimpinan nasional suatu parti tidaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran bukan politik fitnah bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan adanya kejahatan dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi ketika Bapak SBI memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui ya itu disampaikan melalui proses hukum sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada nah karena itulah untuk menggali memori kita bersama pada tahun 2009 bagaimana kualitas pemilu saya mohon izin kepada teman-teman wartawan untuk menyampaikan pemaparan sebagai berikut coba dibuat full full screen nah ini adalah kesurangan masif kajian singkat next jadi partai politik pada saat itu cenderung bertransformasi menjadi partai elektoral fungsi partai teradopsi hanya sekedar menjadi mesin pemenangan pemilih di Indonesia terjadi global reproduction of American politics melalui liberalisasi politik dan ekonomi pada krisis moneter tahun 97 kemudian disini adalah partai demokrat contoh terhadap kehadiran partai elektoral tersebut nah sistem multipartai seperti Indonesia yang sangat komplek dengan intensitas persaingan yang tinggi sebenarnya tidak memungkinkan bagi parpol seperti partai demokrat untuk mengalami kenaikan 300% pada pemilu 2009 yang lalu ini adalah suatu anomali di dalam pemilu bayangkan ketika PDI Perjuangan berkuasa kemudian juga dituduhkan macam-macam berapa kenaikan suara PDI Perjuangan di dalam era multipartai yang juga sangat kompleks jauh ini 300% kenaikannya ini menjadi kajian akademis yang seharusnya sangat menarik untuk menemukan mengapa di dalam era multipartai yang sangat kompleks ada yang bisa naik 300% dan begitu tidak berkuasa karena ini adalah bubble kemudian langsung mengempis next ini adalah referensi yang saya pakai di dalam kajian itu ada political management handbook bagaimana terjadi liberalisasi politik dan kemudian global reproduction of American politik tersebut jadi disitu tentang partai elektoral itu bisa dilihat next ini political statementnya adalah kemenangan 300% memang buah bekerjanya strategi kemenangan pemilu dengan memadukan berbagai strategi dari model Amerika Serikat Thailand Afrika yang dirasionalisasikan melalui berbagai political bandwagon effect dalam tim Pak SBI saat itu kan kemenangan dapat diperoleh sejauh seluruh persyaratan itu terpenuhi termasuk penggunaan instrumen negara untuk menang ini yang harus dilihat pada tahun 2009 saat itu kami bersama dengan Gerindra yang juga datang ke KPU mempersoalkan berbagai hal tersebut next nah ini adalah skenario untuk menangnya ini sumber dana diduga itu dari Senturi kita masih ingat bagaimana pembobolan bank Senturi tersebut kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam yang pertama ada state budget jadi ini meniru strateginya Taksin dimana pada bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 digunakan 2 miliar USD untuk elektoral sehingga menurut Markus Metzner kemudian elektoral demokrat dan PSB terjadi skyrocketing ini kajian akademis beda dengan Pak Jokowi PLT betul-betul dipakai untuk membantu rakyat disitu bukan untuk elektoral bukan untuk pencitraan nah disitu yang justru menjadi urban pada saat zaman PSB adalah Partai Gulkar karena Partai Gulkar menjadi benteng utama dari pemerintahan PSB seluruh kebijakannya tetapi kemudian di dalam elektoralnya itu ternyata tawah jauh dari Partai Demokrat sehingga Partai Gulkar tentunya juga paham bahwa berbagai kecerangan itu justru merugikan Gulkar padahal Pak Jika menjadi benteng yang terkuat di DPR terhadap pemerintahan PSB kemudian sistem pemilu tanpa nomor urut ini adalah dalil dari Afrika semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi pemilu dilakukan pada bulan ini bulan Desember itu dilakukan judicial review nanti saya jelaskan di belakang dan akhirnya membuat pemilu sangat kompleks sehingga mudah dimanipulasi kemudian ada bandwagon effect melalui survei pencitraan ini adalah model Amerika Serikat kemudian penggunaan instrumen negara penyusupan agen partil KPU oknum aparatur negara dikerahkan ini model Afrika ini buktinya kan seperti Pak Anas Upan Minrum Pak Bu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke dalam partai DPR kemudian manipulasi daftar pemilik itu luar biasa ini juga zaman Pak SBI dimana zaman Pak Harto saja ini gak pernah melakukan manipulasi DPT ini DPT dimanipulasi secara masif terus ini adalah analisis strategi nah ini strategi komunikasi dengan bandwagon effect dan belanja iklan yang besar ini juga banyak yang gak nyorotin terus bandwagon effect itu diambil juga teorinya dari Amerika Serikat dan ini yang dipakai oleh Pak SBI dulu pada tahun 2004 Pak SBI mengambil praktek di Amerika Serikat dimana saat itu ketika Ronald Reagan berhadapan dengan Jimmy Carter itu karena pemilu itu di Amerika Serikat bagian timur itu sudah dilakukan dulu maka kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pergabupaten itu berapa biaya untuk atributnya kemudian ini adalah gambaran partai-partai yang lain next nah ini juga belanja iklan ini belum belum yang di luar itu dari AC Nielsen next belanja iklan juga sama berapa banyak frekvensinya kayak gitu terus ini duitnya dari mana belanja iklan sama sekali terus next terus Pak Darwin nah yang kedua strategi kebijakan nah konteks kenaikan BBM zaman Pak Jokowi berbeda dengan zaman Pak SBE Pak SBE ketika menjabat mewarisi kondisi fiskal yang sangat bagus dari Ibu Mega bahkan defisitnya itu di bawah 1% kemudian stabilitas moneter stabilitas keuangan krisis sudah diselesaikan dengan IMF sudah diselesaikan tapi kemudian ternyata dibalik kenaikan BBM itu justru terjadi suatu politisasi yang luar biasa bagi kepentingan elektoral ini ada kajian ilmiahnya sehingga bagi mereka yang membantah nanti harus dibantah juga secara ilmiah ini mencakup BLT Raskin dan juga PNPM program nasional mandiri terus nah ini dari Markus Metzner modal dana tunai langsung ke pemilih seperti yang dilakukan Taksin merupakan jurus utama kemenangan Partai Demokrat ini yang menjadi paradigma baru di Indonesia motif bagi incumbent untuk menggunakan APBN atau APBD sehingga dalam setiap pilkada strategi dari Pak SBYI dari Demokrat ini diikuti oleh para kepala daerah strategi penggunaan anggaran untuk kepentingan elektoral ini kita lihat dampaknya terhadap demokrasi kita karena mereka belajar dari Taksin itu sebagai contoh pada bulan Juni 2008 polling dari Partai Demokrat itu hanya 8,7% jauh di bawah PDI Perjuangan demikian pula Ibu Mega dan Pak SBY para analisis politik saat itu sependapat bahwa itu adalah akhir dari era SBY karena raya terlelah dengan kepemimpinan yang tidak memberikan inspirasi next dan dipastikan bahwa pemberian dana BLT ke rakyat miskin menjadi pemicu mereketnya popularitas SBY dengan kenaikan yang tidak terbayangkan sebelumnya terjadi sky repeating karena dari bulan Juni sampai April 2009 jadi Juni 2008 hingga April 2009 digunakan sebesar 2 miliar USD ini hasil penelitian 2 miliar USD dipakai dari politik anggaran negara untuk kepentingan elektoral maka kemudian terjadi skyrocketing menurut Margaret Messner dari 25% menjadi 50,3% ini yang kemudian menciptakan kerusakan demokrasi kita karena diikuti oleh para kepala daerah kita kemudian keputusan SBY untuk mengumumkan sendiri penurunan harga BBM itu dipolitisasi sebagai hasil kerja pribadi bukan sebagai pengaruh internasional ini juga untuk elektoral dan kemudian kita lihat blok cepu itu ketika diberikan dari Pertamina kepada Exxon Build berbeda dengan Pak Jokowi yang justru mengamankan sektor dulu dengan mengakusisi blok mahakam dan juga ada lagi blok rokan di Sumatera ini yang membangun kedaulatan energi kita dan hilirisasi dari Pak Jokowi juga membangun refinery Pak SBY Pak SBY 10 tahun sama sekali tidak membangun refinery tersebut dan membiarkan diri kita tergantung bahkan beban subsidi dari Pak Jokowi saat ini yaitu import LNG itu akibat kebijakan Pak SBY ketika melakukan perubahan subsidi dari minyak tanah kemudian ke gas LPG tetapi tidak diikuti dengan pembangunan pabrik LPG di Indonesia akibatnya kita menjadi tergantung dari minyak asing itu jumlahnya kurang lebih atas 100 triliun ini yang membedakan next nah ini dari Marko Tmesner ini Indonesia Indonesia 2009 election populism dinastis and the consolidation of the party system ini nanti saya bisa berikan ke wartawan ini yang menganalisis bagaimana penggunaan elektoral budget tadi untuk kepentingan elektoral partai demokrat next nah ini akhirnya kelihatan semua ini karena operasi-operasi khusus karena populism yang merusak masalah depan kebijakan fiskal kita karena kemudian menjadi model terus sama terus nah ini hasil-hasilnya terus itu membagian BLT nah bantuan langsung tunai ini luar biasa besarnya 14,1 triliun kemudian untuk PNS TNI Polri 4,3 triliun di luar dana yang 14,1 triliun tersebut distribusi BLT bersamaan waktunya dengan masa kampanye dalam pemilu legislatif jadi kalau Pak Jokowi melakukan BLT sekarang pemilu masih lama kalau saat itu itu bertepatan dengan kampanye pemilu next nah ini beras miskin coba distribusi beras miskin kenaikannya luar biasa dan ini semua dalam kerangka elektoral itu kami punya data-datanya next program nasional pemberdayaan masyarakat ini juga ya antara 30 triliun dinaikkan menjadi 30 triliun dari 13,8 triliun ini dipakai untuk elektoral dipakai berbagai instrumen penekan setiap kecamatan mendapat 3 miliar pada bulan Maret April pada masa kampanye menambah alokasi dana PNPM sebesar 5 triliun jadi ini ada data-data semua dan ini kan yang tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi kemudian bagaimana Pak SBY bisa mengatakan bahwa Pak Jokowi itu batil Pak Jokowi itu jahat merencanakan kecurangan pemilu pemilunya saja masih jauh next nah ini sama terus belum lagi ada persoalan hukum ini ada operasi khusus pemilu tanpa nomor urut penggunaan instrumen negara kekacauan DPJ next nah akhir Desember dalam teori demokrasi yang ideal pemilu yang fair itu seharusnya tidak boleh ada peraturan perubahan peraturan undang-undang seharusnya itu satu tahun sebelum dan Pak Jokowi tidak pernah melakukan perubahan undang-undang hanya beberapa saat sebelum pemilu ini dilakukan Desember 4 bulan sebelum pemilu terjadi perubahan sistem pemilu saat itu terjadi judicial review nanti saya ceritakan next jadi bukti terhadap adanya hipotesis bahwa dengan dilakukan perubahan jadi proporsional tergugang wali keputusan MK dan dinyatakan secara otomatis menjadi hukum itu padahal tidak boleh itu ultra petita karena seharusnya ketika zaman Prof Jimli ketika MK mengambil keputusan itu tidak otomatis berlaku sebagai hukum tanpa DPR membuat undang-undangnya tetapi saat itu pada Desember itu langsung dinyatakan sebagai hukum yang dinyatakan berlaku tanpa adanya perubahan undang-undang inilah yang menciptakan ketacauan dan saat itu judicial review dilakukan oleh M. Soleh ini sebagai cadangan ada dua itu dari other party demokrat dan kemudian M. Soleh ini mendapat bonus sebagai anggota DPR RI di sana pada tahun 2009 karena berhasil di dalam melakukan judicial review sehingga pemilu menjadi daftar terbuka ketika menjadi daftar terbuka partai-partai tidak berkonsentrasi keluar partai berantem di dalam karena yang dicoblos tidak hanya lambang partai tetapi nama orang inilah yang kemudian keputusan tersebut memenuhi dalil dari pemilu dari Afrika bahwa semakin kompleks pemilu semakin mudah dimanipulasi melemahkan partai besar contohnya partai gulkar itu turunnya sangat drastis padahal berada di dalam pemerintahan itu kan yang juga tidak fair partai demokratnya naik 300% partai gulkar yang sebenarnya menjadi pembela dari pemerintahan PSB justru malah kita lihat hasilnya tidak memendirakan next next nah disini kan kan gak boleh harusnya ada etika Anasur Baningrum Hasil Ketua Umum Partai Demokrat dan kemudian ada operasi khusus Andi Nurpati itu kan masyarakat menilai apakah itu suatu hal yang demokratis next ini daftar pemerintah tetap itu terjadi Yujatin Jateng Jogja Jabar Banten Sumbar Sumut Nanggur Aja Darussalam Rio Babel NTB Bali Kalbar dan Sulbar pemalsuannya sangat-sangat banyak itu nanti Pak Eko bisa memberikan tambahan next nah disini sudah sebagai alat pemenangan terus ini dari timnya terus next yang saya lihatkan terus nah ini kan begitu banyak tim ada tim Eko ada tim Romeo ada Fox Indonesia ada Sikir SB ada Jaringan Nusantara ada tim Delta ada tim Skoci dan sebagainya inilah yang kemudian kita lihat bagaimana saya kemudian mendengar dari beberapa orang yang berada di tim tersebut memang terlibat menggerakkan elemen-elemen negara terus jadi kesimpulan dari rancangan pemenangan gambaran tim Kapanya dan model operasi khusus yang dijalankan serta fakta yang bermunculan menegaskan bahwa kenaikan 300% itu salah merupakan bentuk kerja kecurangan pemilu jadi mohon maaf Pak SBY kecurangan itu justru terjadi pada periode Bapak bukan pada saat Pak Jokowi kalau BDI perjuangan curang naiknya kami gak sesuai hasil survei sudah 27% hasil survei perolahan kami hanya 18, sekian persen tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya itu kalau kami curang pengelapan kasus senturi khususnya aliran dana halangan itu itu bersebagi awal untuk membongkar dan kemudian yang menyedihkan itu dokumen-dokumen pemilu dihancurkan sampai sekarang kita gak bisa punya data pemilu sampai ke tingkat TPS karena itu semua dihancurkan jadi untuk menutup jejak nah demikian teman-teman pers yang dapat saya sampaikan selanjutnya Pak Eko untuk menambahkan 5-10 selamat menikmati